Intro Ani, Nanda, ayo kita main bersama Ki, apakah kamu tidak malu bermain sama aku dan Nanda? Iya Ki, apakah kamu gak apa-apa jika terlihat selalu bersama kami? Memangnya kenapa Ani, Nanda? Tas dan sepatu kami sudah jelek loh Ki, berbeda dengan tas dan sepatumu yang masih bagus Ani, kamu jangan berkata seperti itu, semua yang kita punya karena Tuhan yang memberikannya Gak penting seperti apa barang-barang kita, karena kita semua sama di hadapan Tuhan Kami yang merasa gak enak Ki, takut kamu dianggap rendah oleh teman-teman lain Ah, aku gak takut dianggap rendah bagiku kalian adalah teman-teman baikku Terima kasih ya Ki, kamu memang rendah hati, kamu gak sombong dan gak membeda-bedakan teman Aku juga senang memiliki teman baik hati seperti mu Ki Aku juga senang berat teman dan menjadi sahabat kalian Adik-adik benar sekali yang dikatakan Kiki Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan Mari kita membaca kisah para rasul 14 ayat 15 Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini Dan berbalik kepada Allah yang hidup Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Tindakan Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh membuat banyak orang takjub Mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa Berbeda dengan Herodes, Paulus tidak menerima pujian itu Ia mengoyakkan pakaiannya dan mengatakan bahwa ia hanya manusia biasa Ia datang untuk memberitakan Injil kepada mereka Paulus menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa Ia tahu bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Hanya Tuhan yang layak untuk disembah Adik-adik, mari kita belajar untuk menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan Milikilah kerendahan hati dan bukan merendahkan orang lain Mari berdoa Bapak di surga, mampukanlah aku memiliki kerendahan hati Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!